Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dari suatu manifesto politik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya senang betul menggunakan kata bung Untuk perempuan maupun untuk laki-laki Bung semuanya itu Kesederajatan Saya sedang memperluas makna bung Satu kata Terjemahannya itu Egalitarianisme Egaliter antara kita, sesama kita Antara laki-perempuan, antara kelompok ini, kelompok itu Egaliter bung Dan ini keren Ini keren Nah, demokrasi terpimpin Dari mana bung Anda Merenungkan Asal-muasalnya Kok bung Karno Meneriakan demokrasi terpimpin Asal-muasalnya itu Berangkali Mayoritas dari kita tidak tahu Apa sebabnya Dari mana asal-muasalnya Tapi kita menduga bung Bung Karno itu orang terpelajar Bukan menduga bung Karno terpelajar Bung Karno itu terpelajar sekali Sangat intelektualistik Dan berpikir Kontemplatif Berpikir sangat mendalam Penuh rasa tanggung jawab Rasa cinta Negerinya Bung Karno berjuang lah Dengan kalangan-kalangan pejuang lain Termasuk bung Hatta Dan bung Karno itu Rasa memiliki Rasa memiliki terhadap Indonesia Itu sama dengan rasa memiliki Atas keluarga dan dirinya sendiri Keren bung Kalau anda punya kantor Dan komitmen anda terhadap kantor Cinta anda pada kantor itu Seperti cinta pada diri sendiri Dalam pengertiannya yang positif Seluruh tanggung jawab Seperti anda bertanggung jawab pada keluarga Seluruh tanggung jawab Seperti anda bertanggung jawab Kepada diri sendiri Kan keren itu Bung Karno bertanggung jawab atas Indonesia Sebagaimana beliau bertanggung jawab pada Diri beliau sendiri dan keluarga Bung Karno itu tahu Beliau tahu Demokrasi Barat Yang sudah berjalan Lama Lama Dalam hitungan yang panjang sekali Dalam rentang sejarah politik Barat Lama Tapi Bung Karno telah Mencium gelagat Ketidakpuasan Ada gejala Yang membuat Bung Karno Berfikir Kalau demokrasi diserahkan kepada pasar Kepada mekanisme Bebas Silahkan demokrasi-demokrasi One man one vote Dan believing in The voice Of people Is the voice Of God Lex populi Lex day Barangkali begitu Barangkali begitu Saya bukan sarjana politik Saya tidak Tidak terlampau Menguasai detil-detil Semacam itu Tapi ini Yang penting Bagi kita Bung Karno itu Mengurai Pengalaman dunia Barat Yang mengandung Di jaman Bung Karno saja Ini tahun Ini tahun 59 Barangkali Kira-kira 59 Ini di ucapkan 59 Itu telah menemukan Hal-hal yang tidak betul-betul serasi Demokrasi is pilihan Tapi bukan yang terbaik Pilihan yang diambil oleh seluruh bangsa di dunia Kecuali negara-negara Sosialis Komunis Barangkali Atau barangkali Ada jenis Yang lain Yang tidak suka pada demokrasi Suara-suara Islam Sebagian Ada yang menentang Suara demokrasi Barat Macam itu Bung Karno berada diantara Sini dan sini Dari ekstrem ini Dan ekstrem ini Cuma berkata demokrasi terpimpin Ya apa yang harus dipimpin Bung Karno itu tahu Bung Bung Karno ketika menggali Pancasila itu Mengenali bangsanya Bangsanya leluhur-leluhurnya itu Hidup dalam komunalisme Dalam komunalisme kehidupan masyarakatnya Dimana Sana dan sini sama Sana merasakan Sana dan sini merasakan Milik pribadi Tidak terlampau di garis bawah itu Karena kita bicara tentang Sosialisme Indonesia Yang dipakai untuk sosialisme Indonesia Digali dari dasar-dasar kehidupan Nenek moyang kita Leluhur kita Lalu Bung Hatta Meneriakkan Memberikan Memberikan suatu perspektif Pada Bung Karno Bung jangan lupa Demokrasi itu kami Di Sumatera Barat Ada demokrasi Desa Dan Bung Karno Dan Bung Hatta pun Berbicara tentang Demokrasi kita Bung Hatta berbicara itu Bung Karno Iya, 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 iya Bung Iya, iya, iya Bung Iya, benar Bung Dan saya juga akan berbicara Tentang demokrasi Desa Praktik-praktik Berdemokrasi di desa Tidak terlampau menekankan Satu suara Satu orang Satu suara One man, one foot Tidak terlalu seperti itu Kenapa? Karena kita punya Dasar Negara Itu mengatakan Kepemimpinan Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam permusawaratan Perwakilan Bung Kerakyatan Yang dipimpin Oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusawaratan Perwakilan Itu lahir kira-kira Tahun 45 Gampangannya Gampangannya Bung Tahun 45 Itu sudah lahir Di negeri kita Dan Bung Karno Berada di tahun 59 45 Ke 49 Ada momen-momen Yang namanya Bisa kita sebut Historical Transitional Period Masa Periode transisi Dari tahun 45 Demokras Kerakyatan Yang dipimpin Oleh hikmah Kebijaksanaan Ini loh Hikmah Kebijaksanaan Itu bukan One man One foot Seperti dunia barat One man One foot Layarnya Di dunia barat Memiliki Satu dasar Filosofi Filosofi Kebudayaan Barat sendiri Filosofatnya Orang Barat Sendiri Maka Oke One man One foot Is just Quite enough Tapi It is not enough Bagi bangsa Indonesia Karena kita Sebelum mengamalkan Demokrasi itu Sudah ada Kata-kata Kerakyatan Yang dipimpin Oleh hikmah Kebijaksanaan Bung Mana kebijaksanaan Yang diamalkan Di parlemen Apa ada disana Kebijaksanaan Tidak ada Kalau demokrasi Dalam kelompok-kelompok Komunal Di desa-desa Namanya demokrasi Desa itu Ya kepala desa Tidak akan Mengharapkan One man One foot Yang disana Yang berlaku disana Bagaimana Baiknya ini Bagaimana Menurutmu Bagaimana Suaramu Suara saya Sama dengan itu Ada hikmah Kebijaksanaan Ada hikmah Kebijaksanaan Yang kita ambil Bersama-sama Atas pengalaman Bersama Atas cara Memandang Masa depan Bersama Atas cara Kita membangun Politik Indonesia Milik kita Bersama Hikmah Kebijaksanaan Itu lahir Bung Lahir Dalam Pancasila Lah kenapa Sudah menjadi Dasar negara Mengapa Diabaikan Bung Karena tidak ingin Tidak ingin Menjadi Pemimpin Mubadir Bung Karena Mengusahakan Pemimpin Yang fungsional Pemimpin Yang take the lead Pemimpin Yang mengambil Kebijakan Dan menunjukkan Adanya kepemimpinan Pemimpin Tidak pernah Absen Dalam Semua Peristiwa Apalagi Peristiwa penting Seperti ini Dalam Demokrasi Demokrasi Dibiarkan Seperti Barat Ah Barangkali Tidak bagus Karena Ada hikmah Bung Karena Tidak Ngarang-ngarang Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusawaratan Perwakilan Kapan Kita bermusawarat Bermusawaroh Kapan Kok One man One foot Parlemen Kok juga Kalau Kepepet Gak bisa Ngambil Kebijakan Gak bisa Ngambil Keputusan Kok Diserahkan Pada Mekanisme Pasar One man One foot Pilihan Pilihan Suara Siapa Yang akan Memilih Ini Memilih Itu Bukan Musawarah Bung Itu Hanya Satu Suara Satu Suara Satu Suara Dihitung Suaranya Orang Bodoh Tidak Sama Dengan Suaranya Orang Bijaksana Bung Ya Apakah Di DPR Ada Orang Bijaksana Itu Urusan Lain Bung Tidak Usah Dibicarakan Tapi Kita Percaya Kita Harus Dari Awal Menaruh Kepercayaan Positif Di Antara Para Politisi Di Senayan Itu Ada Orang Yang Disebut Devoted Citizen Komitik Intelektual Komitik Politician Dia Punya Suara Tidak Bisa Persoalan Bangsa Diserahkan Pada Angka Masa Persoalan Bangsa Diserahkan Pada Jumlah Angka That Is So Stupid Stupid The Stupid Of The Stupid Dangkalnya Kedangkalan Dan Kita Telah Lama Menyembah Kedangkalan 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 Dalam Dunia Politik Juga Dalam Kebudayaan Nah Kapan Musyawarah Musyawarah Mufakat itu Memerlukan Kepemimpinan Lalu Siapa Yang Akan Memimpin Kalau Ada Deadlock Dalam Suatu Sidang Di Parlemen Meskipun Itu Sidang Tertinggi Sidang Wakilnya Rakyat Tingginya Tinggi Otoritas Kerakyatan Disana Tapi Kalau Disana Deadlock Ya Deadlock Aja Berhenti Dulu Lalu Mengundanglah Kaum Intelektual Orang-orang Dunia Kampus Orang-orang Dunia Pergerakan DLSM Orang-orang Di dunia Pemikiran Keagamaan Mungkin Organisasi Keagamaan Diundang Kesana Kiai-Kiai Diundang Kita Mengalami Deadlock Dan kami Tidak berani Mengambil Keputusan Sendiri Karena Terlalu Besar Persoalan Bangsa Kalau yang Memutuskan Hanyalah Para politisi Di Senayan Ketika Deadlock Tak undanglah Kalian Warga Negara Datang 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 Ke Senayan Datang Tak kasih Makan Tak kasih Transport Makan 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 Pikirkan Ini Persoalan Bangsa Lah Itu Bagaimana Musawarah Mufakat Nah Itu Ternyata Ternyata Memerlukan Kepemimpinan Siapa Pemimpinnya Boleh Presiden Tapi Tidak Tunggal Presiden Dikelilingi Oleh Trisakti Itu Apa Trisakti Ya Kepemimpinan Yang Namanya Ada Pemerintahan Ada Legislatif Ada Eksekutif Ada Yudikatif Legislatif Yudikatif Legislatif Eksekutif Yudikatif Tiga Tiang Penyangga Demokrasi Bekerja Sama Bersama Sama Putusan Adalah Putusan Bersama Bung Indah Mana Gagasan Bung Karno Tentang Demokrasi Terpimpin Tapi Yang Memimpin Bukan Seorang Pemimpin Tunggal Bukan Individu Tapi Pemimpin Tunggal Didampingi Oleh Tiga Pilar Demokrasi Legislatif Eksekutif Yudikatif Semua Ada Di sana Belum Puas Itu kan Lembaga-lembaga Resmi Itu Lembaga-lembaga Negara Datang 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 Pemimpin Pemimpin Perusahaan Surat Kabar Dan Majalah Datang 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 Dan Muncul Satu Kekuatan Kalau itu Dulu Sudah Dilaksanakan Maka Hari Ini Generasi Anak Cucu Bung Karno Generasi Anak Cucu Angkatan 45 Generasi 45 Yang Mulia Yang Terpelajar Itu Anak Cucu Itu Tidak Akan Mengalami Begini Banyak Kelemahan Demokrasi Ketululan Seluruh Bangsa Ketululan Seluruh Bangsa Yang Membiarkan Hikmah Kebijaksanaan Diganti Dengan Suara Suara Dengan Suara Suara Berupa Angka Anda Kira Angka Itu Mulia Dalam Dunia Ilmu Pengetahuan Antropologi Sudah Mendepak Menabrak Dan Membuang Kecendurungan Berfikir Berilmu Dengan Angka Angka Antropologi Berbicara Tentang Kualitas Pendekatannya Kualitatif Induktif Dari Bawah Itu Kearifan Ilmu Pengetahuan Induktif Kualitatif Itu yang Dibicarakan Dalam Politik Yang Namanya Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Bung Saya ingat Satu hal Ingat Satu hal Apakah Karena Sistem Politik Kita Yang Begini Yang Membuat Generasi Kepemimpinan Yang Lewat Dicacing Maki Oleh Generasi Yang Baru Dan Generasi Kepemimpinan Yang Lewat Menjadi Lebih Tolol Dari Generasi Yang Sekarang Lalu Terjadilah Itu Ketegangan Tidak Terima Pemimpin Yang Dulu Ada Yang Cemas Cemas Kalau Dilupakan Oleh Bangsa Saya Sudah Mengabdi Begini Bung Dalam Politik Kalau Anda Pemimpin Kerjakan Saja Tugas Anda Tugas Anda Apa Kerjakan Hasilnya Hasilnya Kalau Anda Mengerjakannya Dengan Tulus Ikhlas Mengabdi Untuk Seluruh Negara Dan Bangsa Serta Rakyat Di Dalamnya Kalau Kiblat Anda Seperti itu Berkiblat Pula Pada Konstitusi Maka Anda Selesailah Anda Selesai Jabatan Kelar Orang Mau Ngomong Apa Perjulis Setan Sekarang Pemerintah Yang Berjalan Tidak Perlu Kalian Menjadi Orang Orang Yang Wah Sok Arif Sok Bijaksana Menasihati Zaman Saya 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 Pemerintah Pemerintah Sekarang Ini Enggak Usah Letakkan Seluruh Persoalan Pada Platform Kebangsaan Kelar Mau Baik Mau Buruk Itu Urusan Sejarah Anda Telah Menjadi Pemimpin Yang Ikhlas Berbakti Pada Negara Dan Seluruh Rakyat Di Dalam Kelar Lalu Tidak Ada Bung Bagaimana Setiap Terjadi Sesuatu Suksesi Kepemimpinan Mengapa Menimbulkan Ketegangan Ketegangan Mengapa Pemimpin Yang turun Dari jabatan Tidak Aman Ya Kita telah Melihat Peristiwa itu Mengapa Tidak Aman Turunlah Dengan Cara Damai Turunlah Dengan Cara Yang penuh Elegan Seluruh Rakyat Tidak Akan Mengganggu Elegan Inilah Buah Dari Demokrasi Terpimpin Kira-kira Bung Dan Jangan Ada Yang curiga Bahwa Terpimpin Itu Hanya Dipimpin Oleh Bung Karno Bung Karno Didampingi Oleh Kekuatan Kekuatan Nasional Kaum Nasionalist Kaum Devoted Nationalist Kaum Komited Nationalist Untuk Bangsa Untuk NKRI Tidak Ada Yang Lain Lain Juga Devoted Kepada Agama Agama Masing-masing Dikalkulasi Dalam Hidup Politik Atas Dasar Agama Kita Membangun Indonesia Bung Kalau Itulah Yang Terjadi Mengapa Bangsa Kita Kok Saben Purun Tahta Kok Malah Berdarah-darah Kan Itu Kan Ketololan Nasional Namanya Bisa Diatur Bum Bisa Diatur Aku Akan Turun Dengan Sebaik-baiknya Dan Siapapun Yang Menggantiku Silahkan Platformnya Sudah Ada Gunakan Platform Jangan 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 Gunakan Emosi Jangan Gunakan Sentimen Tidak Suka Pada Ini Tidak Suka Pada Itu Jangan Jangan Telefonkan Kegaraan Dan Setiap Makhluk Yang berkaki Dua Bertangan Dua Bernama Manusia Mempunyai Hak Satu Suara Untuk Republiknya Dan Mempunyai Kearifan Masing-masing Untuk Menjaga Berakhirnya Kekuasaan Dengan Peaceful 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 Bung Apakah Ini Namanya Namanya Legacy National Legacy Warisan Pemimpin Pada Bangsanya Kalau Satu Pemimpin Tidak Sempurna Nanti Disempurnakan Oleh Penggantinya Penggantinya Gelom Pula Sempurna Jangan Menangis Jangan Mengeluh Jangan Berkeluh Kesah Jangan Menyalahkan Siapa-siapa Kalau Belum Sempurna Memang Bangsa Kita Belum Sampai Pada Titik Kesempurnaan Itu But Please 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 Believe Me Believe Me Anak Cucu Kita Kaum Millenial Generasi Z Generasi Nom 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 Mereka Juga Memanggul Kearifan Nasional Kearifan Berbangsa Kearifan Bernegara Dan Anak Cucu Kita Itulah Yang Akan Membuat Apa Yang Namanya Kesempurnaan Kesempurnaan Yang Tidak Sempurna Ya Memang Itu Kesempurnaan Yang Tidak Sempurna Kalau Sempurna Betul Itu Allah Jangan Serahkan Persoalan Negara Kepada Allah Allah Itu Sudah Menjadikan Kita Kholifah Di Muka Bumi Kalian Itu Kholifah Kerjakan Kalau Semua Yang Di Bumi Pemikiran Duniawi Sudah Kau Tempuh Dan Kau Tidak Menemukan Solusi Barulah Kau Berfikir Tentang Akhirat Dan Berengkali Aku Akan Menyanjung Kalian Sebagai Hamba Hamba Kuk Kukasihi Hamba Hamba Terkasih Eh Enak Anak Indonesia Bangsa Indonesia Kalifah Kalifah Umat Di Indonesia Emang Politisi Politisinya Hebat Sekali Gulungan Intelektualnya Tidak Kalah Hebat Bung Dalam Pengertian Ini Bung Jangan Ada Satu Orang Yang Merasa Lebih Hebat Dari Negara Enggak Lah Bung Enggak Percayalah Saya Kalau Satu Orang Itu Lebih Hebat Dari Negara Siapa Saja Perisidenya Kalah Dari Dia Dan Jangan Bulalah Ada Satu Orang Yang Merasa Gentleman Yang Merasa Yang Terpilih The Chosen The Chosen Lebih Hebat Aku Ini Dari MO Lebih Hebat Aku Dari Muhammad Dia Aku Lebih Hebat Dari Islam Nusantara Aku Lebih Hebat Dari Islam Berkemajuan Ya Ya Boleh Boleh Anda Ngomong Begitu Tapi Dalam Hati Saja Itu Tidak Penting Mari Kita Garisbawahi Setiap Pemerintahan Dimulai Dari Bung Karno Dulu Dengan Demokrasi Terpimpin Dan Minggu Depan Akan Kita Bicarakan Ekonomi Terpimpin Dan Sebagainya Itu Maksudnya Legacy Legacy Bung Karno Bagi Bangsa Ini Jadi Kalau Bangsa Ini Melupakan Legacy Betapa Terkutuknya Masa Hanya PD Perjuangan Yang Selalu Berbicara Begini Masa Kalian Mengira Bahwa Bung Karno Mewariskan Ini Hanya Kepada Mbak Mega Iya Kepada Mbak Mega Iya Tapi Kepada Seluruh Bangsa Karena Bung Karno Itu Bukan Milik Keluarga Lagi Bung Bung Karno Milik Seluruh Bangsa Bung Karno Pemimpin Dunia Jadi Legacy Bung Karno Legacy Untuk Bangsa Indonesia Mari Kita Rawat Legacy Supaya Berakhirnya Suatu Masa Jabatan Presiden Diteruskan Berakhirnya Masa Jabatan Presiden Yang Lain Berlangsung In A Moment Of What We Call It Peaceful 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 Kira Kira Kalau Saya Boleh Berbicara Gak Hiperbolik Damai Di Bumi Damai Di Langit Salam Bung Nona Nona Ibu Ibu Bapak Bapak Salam Salam Terima Kasih よ Ibu